Hai 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 apa kabar bapak ibu guru yang hebat dan para pemirsa sekalian kami berharap bapak ibu pada saat ini tetap dalam kondisi semangat dan sehat baik bapak ibu di video ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2 menganalisis video praktik baik peran pemimpin atau pembelajaran Oke baik bapak ibu sebelum kita tampilkan video demonstrasi kontekstual ini mohon bantu terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik like share comment dan subscribe agar bapak ibu tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru kami yang berkualitas dan pertimbangkan pendidikan Oke bapak ibu sebab subscribe itu gratis selamat menyaksikan tujuan dan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual modul 3.2 yaitu satu CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada dua CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pemimpin pembelajaran dari tayangan video empat CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan pada contoh video praktik baik ini bapak ibu setelah menonton video praktik baik selanjutnya bapak ibu dipersilakan untuk menganalisis video tersebut dengan menjawab pertanyaan komandu 1. kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengerti 2. apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video 3. apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut 4. kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan baca 5. apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video 6. apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video lalu bagaimana pemampatannya baik bapak ibu berikut ini kami akan mengampilkan video pembahasan pertanyaan komandu yang kami peroleh berdasarkan hasil analisis video praktik baik yang telah kami tonton bapak ibu dipersilakan untuk mengembangkan jawaban pertanyaan komandu berdasarkan analisis video yang bapak ibu lakukan semoga pembahasan yang kami sampaikan ini adalah sebagai bahan referensi yang dapat bapak ibu kembangkan terima kasih tetap semangat terus di dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia ini agar semakin maju dan berkembang menuju generasi emas tahun 2045 lima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang dapat kami sampaikan jika ada kekurangan di dalam pembahasan ini kami mohon maaf dan tidak lupa kami tetap membuka pintu kepada bapak ibu sekalian dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan video yang telah kami buat terima kasih semoga bermanfaat salam guru hebat siswa maju dan berkembang bye bye selamat menikmati